Saya bicara kepada mereka, ibu dulu orang susah, ibu juga dulu susah, ibu belajar-belajar dari susah itu harus tertantang untuk menghadapi masa depan, seperti itu. Kamu harus belajar, terus belajar, setelah SD ini, kamu jangan hanya sampai SD saja, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Saya omong seperti itu, kalian, kita orang, kita boleh susah, tapi jangan mau hidup susah, kita harus survive, harus semangat belajar, begitu. Halo, perkenalkan, nama saya Magdalena Frohnyatiu, saya guru tangan pengharapan di FLC Kaunda, saya mengajar di tempat ini kurang lebih sudah 9 bulan. Pertama, saya datang ke tempat ini, saya prihatin sekali dengan pendidikan anak-anak di desa ini, karena sudah bertahun-tahun anak-anak ini diterlantarkan. Guru-guru yang mengajar di sini tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Mereka hanya datang, hanya untuk kasih sebatasannya kasih ujian sekolah saja, setelah itu mereka kembali lagi ke kota. Dan hal itu membuat anak-anak itu tidak bisa membaca, tidak bisa membaca, kenal huruf saja mereka tidak bisa, Pak. Yang paling memprihatinkan, yang saya rasa miris sekali itu, Pak, anak-anak yang tidak bisa baca, mereka paksa untuk ikut ujian. Seperti dinaikan kelas saja begitu, Pak. Bayangkan, Pak, huruf saja mereka tidak tahu bagaimana mereka mau ikut ujian. Saat ini, di pagi ini sudah bisa lihat secara langsung di kampung ini tidak ada guru. Alasan yang selalu ia bilang, tugas-tugas tambahan. Datang mengajar satu, dua, tiga hari, keluar lagi. Yang paling fatal lagi, dua tahun berturut-turut, 2017-2018 ini, anak-anak ini sama sekali tidak mengikuti ulangan. Sama sekali tidak mengikuti ulangan, kok bisa naik kelas. Terus sampai saat ini tidak ada raportnya. Tidak ada raport, coba Bapak bisa langsung ke sekolah, bisa cek. Tidak ada raport bagaimana kita bisa tahu nilainya di mana. Orang tua bisa tahu, oh ini nilai mata pelajaran ini yang kurang. Kita bisa, tidak ada sama sekali, tidak ada raportnya. Salah satu kendala itu, mereka tidak betah di tempat. Tidak ada bertahan di kampung, di tempat tugas, di sekolah. Paling banyak mereka ada di kota. Bisa sampai dua, tiga bulan, baru satu kali masuk. Kasih ajar anak-anak, satu minggu. Itu paling banyak sudah satu minggu. Kami tidak menyangkal guru-guru PNS, artinya pendidikan ilmu pengetahuan yang ada sih ada. Cuma mereka tidak betah. Tidak betah di tempat untuk benar-benar menerapkan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka untuk anak-anak. Kesan pertama saya datang ke tempat ini, saya masuk ke kelas, saya lihat anak-anak. Mereka belajar itu, Bapak, mau kenal huruf saja, saya tulis huruf A di depan. Saya tanya, anak-anak, ini huruf apa? Mereka diam, hening saja seperti itu. Saya tanya lagi, ini huruf apa? Mereka lihat saya, anak-anak. Saya panggil mereka untuk, ya coba untuk ini, ini kita lihat, ini huruf A namanya. Setelah itu saya coba untuk rangkai huruf lagi, yang abjad dari A sampai Z. Ternyata tidak ada satupun yang tahu huruf itu. Akhirnya saya menjalankan program tangan pengharapan, program mengajar, saya suka membaca. Di situ saya mengajar anak-anak untuk mengenal huruf dengan metode-metode yang diajarkan dalam SSM itu. Kita bernyanyi sambil mengenal huruf. Contoh materi hari ini, kita belajar huruf K. Besok lagi kita tanya, mereka tidak tahu. Besok lagi kita tanya lagi, mereka tidak tahu. Jadi harus butuh istilahnya pengulangan seperti itu. Jadi saya mencoba lagi, saya terus-terus mencoba. Pikirnya anak-anak itu bisa dikatakan perubahan itu sangat luar biasa. Saya sangat terharu. Ketika saya di kelas, yang dari awal saya berpikir, ah yang pertama saya ajar mereka, K saja mereka tidak tahu. Huruf saja mereka sudah tahu. Sekarang mereka sudah bisa merangkai kata, satu kata, dua suku kata, bahkan bisa membaca ya, meskipun belum terlalu fahsi. Saya rasa itu saya sangat senang sekali. Saya tidak lihat secara keseluruhan, tapi anak saya. Dua anak saya, satu kelas satu, dan satu sudah kelas tiga. Saya uji di rumah itu sudah sangat luar biasa sekali. Ketika pulang sekolah, saya sudah langsung cek-cek. Saya langsung uji kembali itu sudah. Baca sudah sangat oke sekali. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, masanya saya juga. Itu sampai kelas lima pun belum tahu baca. Saya berharap tunas-tunas bangsa ini, mutiara-mutiara hitam di tanah Papua, khususnya di desa Kaunda ini, bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa keesokan. Mereka bisa menggantikan saya, posisi saya sebagai seorang guru, dan bisa membangun desa mereka. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan dan para donatur yang selalu support saya sebagai guru pedalaman dan selalu support pendidikan di desa ini. Salam Tangan Pengharapan, live a better life! Terima kasih telah menonton!